Ternyata ada di Shopee guys Dan aku beli 5 warna Ini warna abunya guys, gemes banget Bisa berdiri gak ya? Bisa dong guys, ya ampun lucu Paul Next ini ada warna putih, hitam, coklat, gemes-gemes banget Dan ternyata mereka bisa handstand juga guys Ya ampun Dan beneran bisa buat taruh airport guys, gemes banget Buat megangin makeup juga bisa guys Bahkan buat pen juga bisa guys Jujur ini gak penting tapi lucu Gimana, keren kan? Guys ya ampun, aku akhirnya ketemu ini dong Ini mainan zaman dulu gitu gak sih? Yang warnain pake pasir warna-warni itu Sekarang harganya 4.500 guys, gila Padahal dulu aku beli kayaknya murah deh Tapi gak apa-apa lah ya Kangen banget main ini, langsung aja kita beli Disini pilihan gambarnya banyak banget sih Gemes-gemes banget, pilih yang mana ya guys? Ada lumba, panda, ada yang gambar cewek guys Kita beli yang ini aja kali ya, satu Terus sama yang lumba-lumba deh, satu Ini total aku beli dua Sampai rumah udah gak sabar, langsung aja kita main guys Yang mana ya? Kayaknya yang cewek dulu deh Itu warna pasirnya lumayan banyak sih guys Tapi kayaknya gak cukup deh Kita coba dulu aja kali ya Jadi pertama kita kupas dulu bagian stiker yang mau diwarnain Abis itu tinggal kita tuang deh pasirnya Buat rambut aku kayaknya mau warna kuning deh Tapi gak tau guys, ini cukup gak ya? Tuh kan, gak cukup guys Jadi ini aku ambil dari yang lumba-lumba deh Dan ini udah hampir semua abis Tetep aja dong Gak cukup guys Rambutnya tuh kayaknya masih bolong-bolong gitu Terus harus gimana ya? Masa rambutnya ombre sih? Guys, akhirnya McDi keluarin Happy Meals edisi Spongebob Udah nungguin dari lama banget gak sih? Cus, langsung aja kita order Jadi di periode pertama ini ada 5 mainan gitu guys Kali ini aku beli 3 dulu Nah ini dia udah dateng Jadi yang pertama aku pilih yang Squidward Ini dia lagi ngelukis gitu Dan ternyata dapet rumahnya guys Terus ada pintunya lagi Bisa dipasang gitu, lucu banget Terus kita bisa tempel stiker di dalam rumahnya juga guys Jadi deh Next udah pasti aku pilih yang Spongebob Ini ceritanya dia lagi tangkap ubur-ubur gitu Nah udah jadi Tapi gak ada rumahnya guys Ternyata rumahnya ada di Gary-nya dong Jadi yang terakhir aku pilih yang Gary Biar dapet rumah nanasnya Ternyata ada pintu sama stikernya juga guys Terus ternyata mereka bisa digabung juga Nah udah jadi guys Jadi pengen koleksi semua deh Kayaknya kalau lengkap bisa bikin kotak bikin yang bottom gitu Tuh lucu-lucu banget Guys tadi pas ke Miniso aku ketemu ini Pengen gambar biber-ber Awalnya aku kira ini pen biasa yang lucu gitu loh Tuh bagian bawahnya kan kayak pen biasa pada umumnya gitu Tapi pas aku cek ke atas Ternyata dia ada spidol putihnya gitu guys Terus aku coba aja dong buat nulis Tapi kok gak nyata Dan ternyata ini harus pake senter di atasnya dong Tuh langsung keliatan Gila keren banget gak sih? Ajaib banget sih ini Tapi aku bingung deh Kira-kira ini pen buat apa ya guys? Coba sushi Oke Hari ini mau masak-masak lagi guys Kali ini menunya sushi Cus langsung aja kita buat Pertama kita buat nasinya dulu Kita tuang air sampe batas garis Abis itu masukin bubuknya dan diaduk-aduk deh Beto ini aneh banget Nasinya wanginya manis Nah kalau udah gumpel gini berarti udah jadi deh Next kita mau bikin topping susinya Kita tuang air sama bubuknya Nah ini warna kuning tamagoyakinya Kita aduk-aduk sampe rata Abis itu didiemin sampe mengeras Next yang warna merah ini juga sama Cuma ini ikan tuna yang gitu guys Nah kalau udah kita bikin telur ikannya deh Cara bikin telurnya unik banget Pake dua wadah gitu Nah jadi kita ambil cairan telurnya pake pipet gitu Terus tinggal di pencet-pencet biar keluar deh Dia otomatis kepisah gitu Lucu banget ya Nah kalau udah Sekarang kita bikin susinya Nasi yang udah kita bikin tadi Kita pisah-pisah jadi 6 bagian Terus bikin rumput lautnya kayak gini Abis itu tinggal diputer di nasinya deh Baru sekarang kita tambahin toppingnya Ini pake yang telur ikan Terus ini yang tuna Dan ini yang telur Terakhir kita bikin kecap asinnya Tuang air bubuk diaduk-aduk Dan jadi deh Cus langsung aja kita coba Menurut aku ini aneh banget guys Rasanya manis kepermen Lagi ya guys Guys ayo kita masak-masak lagi Kali ini mau masak takoyaki Tau kan makanan khas Jepang yang bulut-bulut itu loh Cus langsung aja kita bikin Pertama ini buat oktopusnya dulu Tinggal tuang bubuk sama airnya Abis itu diaduk sampe ngegumpel kayak gini guys Terus bagi dua deh Kalau udah kita masukin ke cetakannya satu persatu Terus di pencet-pencet sampe bentuknya tuh kayak gurita gini Nah kalau udah tinggal kita potong-potong jadi 8 bagian Next kita bikin mayonaisnya Tinggal dituang air terus diaduk-aduk sampe rata Abis itu tinggal lipat-lipat deh Sekarang kita bikin adonan takoyakinya Baru udah kita masukin ke cetakannya Terus kalau udah masukin oktopus yang tadi satu persatu deh Nah kalau udah kayak gini kita masukin microwave selama 40 detik Nanti dia bakal jadi kayak gini guys Kayak ngembang gitu Sekarang kita bikin saus buat diatas takoyakinya Tapi sebelumnya kita puter-puter dulu Biar kayak membambat takoyaki gitu guys Nah ini udah jadi tinggal kita kasih sausnya aja Terus jangan lupa kita kasih mayonais yang tadi kita bikin Abis itu terakhir tinggal kita kasih rumput lautnya deh Dan jadi guys Cus langsung aja kita coba Lumayan guys kayak kue tapi takoyaki gitu Next kita masak apa lagi ya guys Guys hari ini mau ke McD Buat beli Happy Meals Iya guys soalnya mainannya baru lagi Kotaknya sih masih minion guys Tapi mainannya sekarang diteleponi Penasaran kan? Cus langsung aja kita buka Aku beli dua Yang pertama ini aku dapet tempatnya warna biru Dan kudanya itu warna pink Lucu banget kan? Ada bulu rambutnya juga gemes banget Dan ini bisa dipasang gitu guys Dan yang kedua aku dapet warna kuningnya Ini gemes banget sih Ponynya warna pink muda gitu Dan ini pasti udah dipasang Dan cara maininnya sama sih guys Dua-duanya tinggal diputer-puter doang Oh iya ada yang cowok juga loh guys Baru Transformer Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax